Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada juga Profesional Mariah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apa uransinya? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 tetapi yang sangat terkait dengan langsung, sangat terkait langsung, dan ini diubah oleh komunis dan oleh TKI, tapi malah tidak dimasukkan. Jadi urgensinya menurut saya ini adalah komitmen kita untuk betul-betul menegakkan sistem hukum yang kita sepakati, yaitu bahwa ada hukum yang mengikat kita semuanya, dan diantaranya adalah TAP MPR tentang pemerintahan korupsi ya, tentang ediakit perbangsa ya, tapi juga tentang pelarangan, tentang penyataan bahwa BKSB organisi terlarang, dan larangan juga untuk penyebaran ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Jadi itu prinsip, karena terkait dengan masalah komunisme dan komunitas relasinya dengan ideologi Pancasila, itu juga amat sangat kokoh dan kuat. Karena jelas sekali, kalau komunisme dengan TKI-nya melakukan pemberontakan, dan sudah dua kali melakukan pemberontakan tahun 1948 dan tahun 1965, pastilah kemudian mereka akan merubah ideologi negara, bukan lagi Pancasila, tapi akan pasti dirubah menjadi ideologi yang mereka inginkan, yaitu komunisme itu. Nah, bila demikian, maka jelas sekali komunisme bertentangan dengan Pancasila, komunisme juga bertentangan dengan seletak PNPRS, juga ada undang-undang tentang KUHP, undang-undang yang kemudian juga masih berlaku sampai hari ini, dan kemudian juga ada undang-undang tentang ORMAS, yang juga di sana ditegaskan tentang larangan penyebaran ideologi komunisme, ada juga undang-undang tentang bila negara, yang juga ditegaskan tentang bahwa komunisme dan TKI adalah bagian daripada tindakan pidana yang dilarang oleh hukum. Jadi, mestinya karenanya beragam-beragam ketentuan perundang-undangan itu yang paralel dengan TAP MPRS nomor 25 atau 66 dimasukkan. Sejak dari awal, bukan ketika kemudian belakangan dikritik saat ini baru dimasukkan, sekalipun itu juga kami apresiasi. Jadi, sejak dari awal, sesungguhnya dalam hal ini, sikap fraksi-fraksi dan partai-partai di DPR, kalau terkait dengan masalah TAP MPRS, sikapnya lebih banyak yang mengusulkan. Dan TKS ya, dari awal, mengusulkan agar ini dimasukkan dan mengkritik keras tentang tidak dimasukkannya TAP MPRS ke dalam rancangan undang-undang ini. Dan kami nyatakan kalau itu tidak dimasukkan, maka kami menolak rancangan undang-undang ini. Tapi ada fraksi yang sejak dari awal, tanpa reserve mendukung rancangan undang-undang ini, termasuk ketika tidak dimasukkan tentang TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Tetapi sekarang, di posisi per hari ini, semua fraksi di DPR sepakat untuk memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ke dalam rancangan undang-undang ini. Dan itu juga yang menjadi sikap pemerintah. Pemerintah melalui Minko Polkam, pemerintah juga setuju untuk memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Itu juga yang dinyatakan oleh Pak Jokowi kemarin ketika bertemu dengan para penanggaraan, menyampaikan agar bahwa setuju untuk TAP MPRS nomor 26 itu dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang. Tapi permasalahannya, sampai hari ini memang belum ada perubahan karena memang belum ada rapat kembali dari Balai. Sekalipun, sekali lagi, rakyat Indonesia sudah kemudian mengkaji dan membaca dan ternyata masalahnya selain daripada TAP MPRS nomor 25, tapi juga banyak sekali masalah-masalah yang lain. Masalah yang lain saya kira tidak saya sebutkan karena itu bukan domen saya. Tetapi domen saya terkait dengan masalah TAP MPRS ini dan kemudian kaitannya dengan pasal, dengan Pancasila Sirayang pertama. karena disitulah korelasi yang paling konkret. Mengapa kita menolak komunisme? Mengapa PKI melakukan pemberhutangkan? Karena dulu bahkan mereka menyebut umat Islam sebagai kadrun atau kodrun, karena dianggap sebagai mereka yang menghalang-halangi keinginan mereka untuk merubah Indonesia menjadi negara komunis. Umat Islam itu sudah ada di gajah terdepan. TAP MPRS ini perlu dimasukkan karena tadi saya katakan sebagai bentuk bukti, konsistensi kita melaksanakan hukum yang ada di Indonesia. 7 TAP MPRS yang tidak terkait dengan ideologi Pancasila dimasukkan. Harusnya TAP MPRS yang sangat terkait dengan ideologi Pancasila menyelamatkan ideologi Pancasila dari ideologi yang sudah dua kali memberontak terhadap Indonesia. Harusnya itu sejak awal dimasukkan dan bahkan mungkin menjadi konsideran mengingat nomor dua sesudah undang-undang dasar yang disebutkan dikonsideran nomor pertama. Tapi ternyata kan itu tidak dilakukan. Urgensinya sekali lagi kita ingin menyelamatkan komitmen bernegara hukum dan nomor dua juga untuk ingin menyelamatkan kembali tentang konsistensi kita tentang menerima Pancasila sebagai dasar dan atau sebagai ideologi negara. Tadi bisa saja dipertepatkan. Undang-undang ini ketika menyebutkan tentang Pancasila ini penyebutannya seringkali tidak konsisten. Di bab satu ketentuan umum itu di bab satu pasal satu ayat satunya sudah benar. Ketika menyebutkan Pancasila itu adalah Pancasila yang ada dalam pembukaan undang-undang dasar. Tetapi pada apa namanya, pada nomor yang ketiga sudah tidak benar. Karena di sana hanya menyebut tentang tentang ketuhanan. Padahal pembukaan undang-undang dasar tidak menyebut ketuhanan. Yang disebut adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu dua konsep, dua terminologi dan dua ideologi yang berbeda. Ketuhanan yang Maha Esa dan ketuhanan dua hal yang pasti berbeda. Kemudian lagi tidak konsisten lagi masih di bab yang sama. Bab satu ketentuan umum asal satu ayat yang ke-10 atau nomor yang ke-10 lagi-lagi tidak konsisten. Di sana disebutkan yang di tujuh pada akhirnya adalah tata masyarakat Pancasila yang berketuhanan. Lain lagi, masyarakat Pancasila yang berketuhanan itu jelas tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pembukaan undang-undang dasar. Karena di sana disebutkan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nanti akan kita lihat lagi di pasal tiga tentang pokok-pokok pikiran, haluan, ideologi Pancasila memiliki prinsip yang meliputi A adalah ketuhanan. Bukan ketuhanan yang Maha Esa. Ini konsep dan apa ideologi yang sangat berbeda, tapi sekali lagi tidak konsisten dengan yang disebutkan di awal sekali bahwa yang dimaksud dengan Pancasila adalah Pancasila yang termasuk dalam pembukaan undang-undang dasar negara di pembukaan 1945. Dan di sana tidak disebut hanya berketuhanan. Karena berketuhanan dengan berketuhan Yang Maha Esa adalah dua yang menyesuaikan. Berarti itu antara orang pokok dan konserti yang bersuai. Saya akan bahas lagi terkait dengan masalah Yang Maha Esa ini adalah bukan masalah yang sederhana. Itu perjuangan yang sangat luar biasa. Nanti akan kita lihat lagi di dalam pasal berikutnya, di pasal empat, ketika menyebut tentang haluan ideologi Pancasila memiliki fungsi untuk apa? Fungsinya saja sudah masalah. Karena fungsinya dia adalah seolah-olah dia ada GBAN. Dia adalah undang-undang dasar. Itu jelas sudah tidak benar. Apalagi di huruf B disebutkan lagi-lagi di akhirnya adalah ini akan menjadi pedoman bagi penyelenggaran negara untuk menghadirkan masyarakat adil dan makmur yang berketuhanan. Bukan berketuhan Yang Maha Esa. Lagi-lagi ini diulangi lagi. Kemudian kalau kita lihat di pasal lima tentang tujuan sendi pokok dan lain sebagainya, di pasal limanya benar karena disukurkan di sana sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tuhan Padma. Itu benar. Pasal limanya benar. Tapi begitu di pasal enam, salah lagi. Pasal enam disebutkan bahwa sendi pokok pasal enam ayat satu, sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Itu di mana adanya? Di dalam pembukaan undang-undang dasar. Sendi pokoknya kalau merujuk ke pembukaan undang-undang dasar ya dimulai dengan ketuhanan Yang Maha Esa, manusia dengan adil dan berada, dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan sekedar keadilan sosial. Di sini pun keadilan sosial titik. Padahal pembukaan undang-undang dasar menyebutnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau ini saja bisa jadi keadilan sosial bagi para pemodal, termasuk bagi para investor asing atau asing. Dan itu menjadi menghadirkan sebuah rancang undang-undang yang lagi-lagi tidak sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar. Mari kita lihat lagi. Masih di pasal 6 tentang sendi pokok Pancasila. Di situ disebutkan keadilan sosial, di situ disebutkan tentang keadilan sosial. Oke, saya bisa lewati. Di pasal 7. Ini yang paling bermasalah sekali di pasal 7 juga. Pasal 7 disebutkan tentang siri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial. Ini juga tidak sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar. Apalagi di situ kemudian disebutkan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan. Bukan ketuhanan yang maizah. Lagi-lagi itu juga masalah yang sangat serius. Pasal 7 ayat 2 dan E3 ini yang termasuk yang memantik berdua yang sangat panjang. Karena memang pasal 7 ayat 2 dan E3 itu menghadirkan Pancasila yang sama sekali tidak ada dalam pembukaan undang-undang dasar. Ini adalah Pancasila yang tadi telah disebutkan oleh Pak Raffi Harun ini oleh Pancasila yang didatokan oleh Bung Karno sebagai anggota. Sekali lagi sebagai anggota BPUPK pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Yaitu Pancasila yang ciri pokoknya berupa Trisila. Dan dalam Trisila itu memang disebutkan tentang ketuhanan yang berkebudayaan. Dan kemudian kalau Bung Karno kalau mengingat untuk lebih sederhana lagi bisa diperas menjadi menjadi Eka Sila. Di sini disebutnya bukan diperas disebutnya sebagai terkristalisasi. Marah mirip sajalah dalam Eka Sila yaitu Botong Royang. Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 jelas tidak sesuai dengan pembukaan undang-undang dasar. Ini sudah semakin geladrah dikatakan orang Jawa. Semakin kacau ini rancangan undang-undang ini. Kemudian kalau kita lihat di pasal 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 8 tentang masyarakat Indonesia. Mari lihat. Masyarakat Pancasila menggambarkan suatu tata masyarakat Pancasila yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur rakyatnya, berkehidupan, berbangsaan, tak hukum tidak menyebut sama sekali tentang ketuhanan apalagi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari rancangan undang-undang ini masyarakat Indonesia yang diinginkan adalah masyarakat Indonesia malah tidak berketuhanan yang Maha Esa juga tidak berketuhanan yang paling utamanya adalah yang merdeka, bersatu, berdaulat dan seterusnya. Tapi tidak ada unsur ketuhanan apalagi ketuhanan yang Maha Esa. Padahal sekali lagi katanya ini merujuk pada pembukaan undang-undang Nasar dan pembukaan undang-undang Nasar tidak pernah kemudian mengabekan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Di pasal 9 misalnya ya, tentang tata masyarakat Pancasila mengandung mengandung unsur apa? Lagi-lagi tidak ada di sana unsur ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tata masyarakat Pancasila yang ingin dibangun atau ingin dibina ideologinya adalah tata masyarakat yang tidak ada unsur ketuhanan yang Maha Esa ini jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan pembukaan undang-undang Nasar. Di pasal 10 misalnya tentang visi masyarakat Pancasila lagi-lagi di sana hanya disebutkan tentang sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang-undang Nasar negara Indonesia tahun 1945 tapi tadi di depan mereka sudah berkali-kali rancang undang-undang ini sudah tidak sesuai dengan pembukaan undang-undang Nasar. Di pasal 11 semakin semakin jelas ketidakjelasannya gitu ya di pasal 11 misi masyarakat Pancasila yakni memperjuangkan Indonesia yang merdeka bebas dan segala penjajahan Indonesia yang bersatu Indonesia yang majum Indonesia yang berdaulat dengan hadirnya negara Indonesia yang berkeadilan sosial Indonesia lagi-lagi tidak dipentingkan penyebutan ketuhanan apalagi ketuhanan yang mahasiswa. Jadi ini rancang undang-undang ini rancang undang-undang ini jauh dari apa yang disepakati oleh para vonifatres tadi saya sampaikan di depan bahwa para vonifatres ketika mereka membahas tentang vonifatres tapi yang berteran para fatres semuanya anggota PANI-9 semuanya fatres dan kemudian anggota PPKI semuanya adalah fatres dan kemudian yang menghadirkan merumusan piagam Jakarta dan kemudian menghadirkan perubahan silap pertama menjadi ketuhanan yang mahasiswa semuanya adalah fatres ilmuwan maafu khusus Maria dan selatih antifahasan faktanya demikian tetapi memang dua tokoh kita tadi terlibat di dalam DPUPK maupun juga terlibat di dalam pembahasan undang-undang dasar tapi dalam Pancasila baik dalam ketuhanan yang mahasiswa maupun merubah menjadi silap pertamanya ketuhanan yang mahasiswa memang semuanya adalah para fatres mungkin para madresnya menyiapkan bahan-bahan di belakang saya ingin menyampaikan bahwa para fatres itu luar biasa mereka ketika kemudian dibentuk panitia 9 dan dari panitia 9 itu menghadirkan komposisi yang representatif empat dari kalangan kebangsaan yang non-agama saya sebut saja ada Bung Karno ada Bung Hatta ada Muhammad Yamin ada ada Mas Subardio dan kemudian satu dari kebangsaan Kristiani yaitu Amar Amis dan kemudian empat dari bangsaan Muslim kelompok Islam yaitu dua dari formasi Islam satu dari NUG Haji Wahid Assyik satu dari Muhammad Yagia Haji Karun Gutaqir dua dari partai Islam satu namanya dari partai penyadar Haji Agus Salim satu dari partai syarikat Islam namanya Haji Adikus Nojo Prospioso mereka kemudian mengeristalkan mengeristalkan pembahasan pemberdebatan di DUPK kemudian menyepakati dasar negara yang adalah Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan secara Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu disepakati juga oleh Mr. Amar Amis yang non-Muslim dari Sulawesi Utara sepakatan itu masih berlaku sampai ketika Indonesia diproklamasikan tanggal 13 Agustus ketika Indonesia diproklamasikan maka Pancasilanya adalah Pancasila yang ada dalam pembuka Tuhan-Tuhan dasar yaitulah Pancasila tanggal 22 Juni begitulah fakta sejarahnya dan bakal berubah adalah pada tanggal 18 Agustus ketika sebagian tokoh dari Indonesia Timur sebagian diibatkan dipimpin oleh seorang latuhar-hari mereka menemui ofisir dari ofisir Reda dan kemudian ofisir Reda menemui Bung Hatta kemudian Bung Hatta menemui empat tokoh umat Islam satu dari N. Bukhia Juhaid Hasim begitu riwayat masyuruhnya ada yang lain yang disebutkan tentu yang kedua dari Muhammadiyah Bagus yang ketiga dari Partai Islam Mr. Kasman Simo Dimejo yang ketiga yang keempat dari tokoh dari Aceh Mr. Tawbo Muhammad Hassan dibahas oleh masalah ini dan empat tokoh umat Islam ini menampilkan ke negara warnanya yang luar biasa untuk menerima agar tidak terjadi pecah dan agar Indonesia yang baru diperlamasikan tidak kemudian dijajah kembali atau pecah belah itu maka mereka menerima dirubahlah silap pertama menjadi ketuhanan yang maha esa tapi dengan penegasan dari Mr. Kasman Simo Dimejo maupun juga di Bagus Haji Kusumo menegasannya nanti dibenarkan oleh NU melalui GHI Haji Mas'ari dalam satu riwayat atau melalui mutamat NU pada tahun 1983 di Situ Bondo bahwa dimaksud dengan yang maha esa adalah Tauhid adalah Akhidat karena karena ketika Bung Hatta membacakan kesepakatan itu pada sidang PPKI dan dibaca bahwa atas dasar ketuhanan yang maha esa berdasarkan kemanusiaan keadilan beradab langsung di Bagus Haji itu semua membuat interupsi bukan begitu Bung Hatta yang kita sepakati adalah ketuhanan yang maha esa titik keadilan sosial bagi kemanusiaan keadilan beradab titik persatuan Indonesia titik jadi bukan ketuhanan yang maha esa berdasarkan kepada kemanusiaan keadilan beradab dan akhirnya disepakatilah kepada apa yang disepakat itu Bung Karno benar membahasakan Teg Pancasila yang lima sila yang kita hafalkan sekarang ketuhanan yang maha esa kemanusiaan keadilan beradab jadi kata-kata yang maha esa baik saya ingin akhir kata-kata yang maha esa adalah kata-kata yang sangat-sangat dipentingkan dan itu menjadi kesepakatan seluruh founding funders Bung Karno yang pernah bidatul di tanggal 1 Juni dan memunculkan Teg Pancasila sebagai anggota BPUPK beliau sudah merubah sikapnya ketika menjadi ketua Pantias 9 dan merubah posisinya ketika menjadi ketua PTKI dan beliau setelah itu tidak pernah menyebut lagi tentang Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila tidak pernah jadi kalau sekarang ada yang mengangkat itu di pasal 7 ayat 2 dan 3 ini jelas sebuah ketidak konsistenan untuk kemudian kembali pada Pancasila sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itulah pentingnya mengapa kemudian TPRS diperlukan karena itu menjadi salah satu penghubung mengapa kemudian ketuhanan yang maha esa itu menjadi amasan dipentingkan karena disana ada sesuatu yang bertentangan dengan komunisme dengan TKI dan mereka memang kemudian mempunyai umat Islam sebagai lawan mereka untuk itulah umat Islam mereka sebut oleh Nyoto dan teman-temannya itu dan kayaknya sampai hari ini umat Islam sesuai kadrun-kadrun itu bagilah Anda menyelamatkan akhirat Islam menjadi menyelamatkan Pancasila menyelamatkan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton